Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Vita 5 Simpang 5 TV Seorang pria di Kudus ditemukan meninggal dunia di dalam sumur rumahnya pada minggu siang Pria tersebut diduga sengaja melakukan aksi bunuh diri lantaran alami depresi Seorang pria berinisial FS ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Di desa Pelosok kecamatan Cati Kudus pada minggu siang FS yang alami depresi dan tinggal sendirian diduga nekat akhiri hidupnya Karena menolak dan takut untuk diperobatkan Jinazah FS pertama kali diketahui oleh saudaranya yang tinggal di sekitar rumah yang curiga dengan bau busuk dari dalam rumah FS Kemudian setelah dicari hingga di sumur Jinazah FS telah mengambang di dalam sumur sedalam 15 meter Kondisi jinazah telah berbau FS diduga telah meninggal sejak 3 hari lalu Pia kepolisian yang datang di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan Pagi saya ditelepon ya warga ada warga saya yang nyemplung ke sumur ya Saya tinjau ke situ ya saya tengok langsung ke sumurnya ya berbaunya sangat panjang sekali Dan ternyata sudah tiga hari di apa itu di sumur Setelah di evakuasi untuk badannya apa itu posikinya kaku ya kulitnya pada melupas semuanya Terus kami juga apa itu Koordinasi sama polsek terus BGPD Biar rumah sakit langsung saya antarkan ke rumah sakit untuk di mandikan jenazahnya Karena kalau di rumah keluarganya pada nggak selalu karena sudah berbau busuk Kurban awal ditemukan itu Apa itu Dari keluarganya ya dari keluarganya Terus informasinya menyebar bahwa Bapak Yasin itu Sudah dikatakan sudah meninggal karena Sudah tiga hari katanya Sudah tiga hari Berbau busuk seperti itu Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Lukmono Haji Kudus Sukron Hamdhani, Simpang 5TV, melaporkan